Halo guys, gimana kabarnya kalian? Semoga saja kalian semua selalu sehat dan diberikan riski yang berlimpah. Karena baru saja rilis kemarin, Kivani Mim mau coba rangkum episode pertama dari film adaptasi manga yang keren ini. Tanpa berlama-lama, pasang aset kalian, dengarkan suara tampan saya. Adegan film diawali dengan banyaknya kapal bajak laut yang berkumpul di suatu daerah bernama Locktown. Karena di sana ternyata sedang ada eksekusi bagi legenda bajak laut yang bernama Goldie Roger. Ia mendapatkan hukuman mati karena telah melakukan pembajakan, pencurian, dan konspirasi pada pemerintahan dunia. Scene ini sangat familiar bagi para nakama, karena dari sinilah era bajak laut baru saja dimulai. Di saat Goldie Roger akan dieksekusi, ia mengatakan kalimat terakhirnya, jika harta karun yang telah ia jarah selama ini tersebar dan berada di sebuah pulau bernama Green Line. Kata-kata terakhirnya mengubah dunia selamanya. Era bajak laut kini telah lahir. Semua orang berlomba-lomba untuk melintasi lautan dan menemukan harta karun Raja Bajak Laut. Yang disebut One Piece. 22 tahun kemudian, kita akan diperlihatkan Luffy yang kini sedang berada di sebuah perahu. Luffy adalah seorang pemuda yang memiliki impian untuk menemukan One Piece dan menjadi Raja Bajak Laut. Meskipun Luffy tidak bisa berenang karena tidak sengaja memakan satu buah iblis Gomu Gomu No. Ia adalah orang yang mempunyai tekad meraih impiannya meskipun di keadaan yang aneh sekalipun. Di hari pertama pelayarannya, ia berencana akan mencari kru yang setia. Dan ia berpikir 10 orang kru sudah lebih dari cukup untuk bisa menemukan One Piece. Namun tidak lama kemudian, perahu yang ia tumpangi bocor. Hingga Luffy akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam sebuah tong sebelum perahunya tenggelam. Sampai pada akhirnya, Luffy kini terlihat berada di tengah peperangan. Di kapal Bajak Laut berlogo hati, kita akan diperlihatkan dengan sosok wanita kejam bernama Alfida. Kepalanya dihargai sebesar 5 juta beri bagi siapa saja yang bisa menangkapnya hidup atau mati. Setelah perang selesai, Kapten Alfida bertanya kepada para nelayan tentang rumor si pemburu Bajak Laut Zoro yang sedang melakukan perjalanannya di kapal nelayan itu. Namun, nelayan itu menjawab, meskipun Zoro ada di kapalnya, Zoro tidak akan tertarik kepada Alfida. Mendengar itu, Alfida lalu membunuhnya. Alfida lalu menyuruh Kobe untuk membersihkan darah di lantai kapal. Kobe merupakan seorang pemuda yang secara tidak sengaja terjebak di kapal Bajak Laut, Alfida. Dan kini, ia terpaksa bertahan hidup menjadi kacung dalam kapal tersebut. Di sisi lain, Luffy yang masih bersumbunyi di dalam tong diangkat oleh beberapa kru dari Alfida. Karena mereka pikir itu adalah barang yang terjatuh dari peperangan. Di malam harinya, Kobe terlihat sedang membersihkan senjata bebek berduri milik Alfida. Namun tiba-tiba, ia melihat satu tong yang bergerak-gerak dan muncullah Luffy yang membuatnya terkejut. Meskipun sedikit berbeda dari alur manga, tapi masih bisa kita nikmati momen yang kemudian Luffy merasa lapar dan meminta makanan kepada Kobe. Tapi Kobe tidak bisa memberikan makanan kepada Luffy. Dikarenakan peraturan kejam Alfida yang tak mengizinkan Kobe mendapatkan makanan sebelum Alfida selesai makan. Luffy yang bingung kemudian bertanya, siapa itu Alfida? Kobe lalu memberitahu bahwa kini mereka sedang berada di kapal Bajak Laut Alfida. Meskipun telah mendengar bahwa ia sedang berada di kapal Bajak Laut, Luffy semakin bersemangat dan mengatakan bahwa ia juga adalah seorang Bajak Laut meskipun kini ia belum mempunyai kru. Tapi Kobe tidak percaya begitu saja. Karena yang Kobe lihat selama ini, Bajak Laut adalah manusia kejam yang suka mencuri dan membunuh. Namun Luffy mengatakan, Bajak Laut yang ia kenal tidak seperti itu. Sin kemudian menceritakan 10 tahun yang lalu. Dimana saat itu, Luffy sedang menunggu kedatangan temannya bernama Seng. Ia adalah seorang kapten Bajak Laut Akagami. Dari kecil, Luffy memang bercita-cita dan mempunyai impian menjadi Bajak Laut. Ia terus meminta Seng untuk merekrutnya menjadi salah satu krunya. Seng lalu mengatakan, Luffy masih terlalu kecil dan belum siap mengarungi laut luas yang sangat berbahaya. Sambil menunjukkan bekas luka di wajahnya karena telah menjadi Bajak Laut. Lalu Luffy menunjukkan kepada Seng bahwa ia juga bisa mendapatkan luka di wajahnya dengan cara menusuk pipinya dengan pisau. Kembali ke Luffy yang masih kelaparan di kapal Alvida. Kobe kemudian meminta Luffy untuk segera meninggalkan kapal Alvida dengan sekoci selagi sempat. Dengan mengendap-endap, mereka berdua melewati para kru Alvida yang sedang tidur. Namun saat Luffy mengambil dayung, tak sengaja dayung itu membuat para krunya terbangun. Alvida lalu menghampiri Luffy dan Kobe dan mengira Luffy adalah Zoro yang akan membunuhnya. Dan Luffy memperkenalkan dirinya sebagai monkey di Luffy yang akan menjadi Raja Bajak Laut. Dan Luffy juga mengatakan jika Kobe kini sudah bebas karena ia sudah tak mau lagi menjadi kru Alvida. Karena menurut Kobe, Alvida adalah seorang manusia yang sangat keji dan bodoh seperti sapi laut. Mendengar itu, Alvida pun marah. Dan di saat anak buahnya menembak Luffy, mereka pun kaget karena peluru itu bisa memantul. Dan Luffy mengeluarkan kemampuan manusia karetnya yang elastis. Alvida yang tak sengaja membakar kapalnya sendiri lalu mengincar Kobe. Dan kemudian Luffy datang melindunginya. Para anak buah Kobe yang melihat itu seketika takut. Dengan begitu, Kobe dan Luffy bisa dengan mudah meninggalkan kapal tersebut. Dalam pelarian mereka, Kobe bertanya. Mengapa Luffy bisa mempunyai tubuh seperti karet? Kemudian, scene akan kembali di mana Luffy kecil masih meminta Seng untuk menjadikannya satu krunya. Tapi Seng masih tidak setuju dan menganggap bahwa Luffy masih belum siap. Luffy yang marah lalu masuk dalam suatu ruangan dan tak sengaja menemukan buah iblis gomu-gomu di antara barang-barang Seng. Dan tanpa pikir panjang, ia pun memakannya. Dari situlah, Luffy bisa memiliki kemampuan tubuh karetnya. Namun kelemahan dari pemakan buah iblis adalah kehilangan kemampuan berenang. Dengan kata lain, tubuh Luffy akan melemah dan lemas jika terendam air. Scene kemudian berpindah ke suatu adegan Zoro yang sedang bersama Mr. Seven di Pulau Siksis. Kendatangan Mr. Seven menemui Zoro untuk merekrutnya bergabung bersama sindikat barok, yang merupakan organisasi pasukan pembunuh bayaran. Zoro tidak tertarik untuk bergabung, sehingga terjadilah pertarungan epik di antara mereka. Dan tak berselang lama, Zoro bisa dengan mudah mengalahkan Mr. Seven. Kembali ke Luffy, setelah bingung dengan tujuannya, kemudian Luffy bertanya kepada Kobe apa yang diimpikan olehnya. Meskipun Kobe bisa dibilang seorang pengecut, ternyata cita-cita Kobe adalah menjadi seorang marinir yang bisa menangkap para bajak laut. Mendengar pengakuan Kobe, akhirnya Luffy memutuskan untuk mengantarnya ke pulau marinir terdekat. Sementara Luffy akan menyelinap dan mengambil peta Grand Line di pangkalan marinir tersebut. Di sisi lain Pulau S-Blue, kita akan diperkenalkan dengan Nami. Ketika Nami melihat ada anak buah seorang bajak laut berlogo tongkorak badut, ia berpura-pura tak berdaya karena telah berhari-hari di skoci setelah para krunya diserang bajak laut. Nami memancing mereka dengan menunjukkan kotak harta kosong yang ia bawa. Dan ketika para bajak laut itu terpancing, dengan cepat Nami bisa merampas perahu mereka dan meninggalkannya. Nami merupakan seorang pencuri ulung sekaligus navigator handal yang bisa membuat peta. Dan kini, ia sedang dalam misi untuk mendapatkan peta Grand Line di suatu daerah bernama Seltown. Sebuah pangkalan marinir angkatan laut dan kota yang sama yang dituju oleh Luffy. Singkat cerita, Luffy dan Kobe kini terlihat sudah sampai dan berada di suatu bar pulau tersebut. Dan di sana, terlihat juga Nami yang sedang melancarkan misinya kepada satu orang marinir. Dan Zoro yang datang dengan bagian atas Mr. Seven yang terpotong. Kemudian, ada gadis kecil yang datang mengampiri Zoro dan menawarkan makanan yang telah ia buat. Dan secara tidak sengaja, gadis kecil itu kemudian menabrak Helmepo yang merupakan anak dari seorang petinggi marinir bernama Morgan. Dengan kejam, Helmepo kemudian menginjak makanan dari anak itu. Zoro yang tak ingin melihat anak itu sedih, kemudian memungut makanan tersebut dan memakannya. Lalu ia meminta Helmepo untuk meminta maaf kepada gadis tersebut. Merasa tak terima, Helmepo kemudian menantang Zoro. Tanpa menggunakan pedang sama sekali, Zoro bisa mengalahkan para marinir itu dengan mudah. Nami juga terlihat memanfaatkan keadaan dan mencuri pakaian salah satu marinir yang sedang pingsan. Sementara Luffy sangat tertarik ketika melihat kemampuan Zoro yang sedang bertarung. Ketika Helmepo sudah terpojok, ia mengatakan bahwa ayahnya Morgan akan mengabulkan apapun keinginan Zoro. Mengetahui bahwa ia kini berurusan dengan marinir, Zoro kemudian memanfaatkan semua itu untuk bertemu dengan Morgan dan meminta upah karena telah membunuh sindikat barok. Sesampainya di sana, Morgan mengatakan akan membayar upah karena Zoro telah membunuh salah satu buronan. Namun karena Zoro telah menyerang marinir, Morgan membuat dua pilihan lain. Antara Zoro bisa menjadi anak buahnya atau menerima hukuman terikat selama tujuh hari penuh tanpa makan dan juga minum. Zoro yang lebih memilih dihukum daripada menjadi marinir, kini terlihat diampiri oleh Helmepo yang telah merampas ketiga pedangnya. Dan ia mengatakan bahwa Zoro tidak akan dilepaskan oleh ayahnya sampai mati. Di cerita lain, Nami kini terlihat sedang menyamar sebagai marin dan sedang mencari peta Grand Line. Namun ternyata, misinya gagal karena diketahui oleh seorang marin yang bajunya ia curi. Di sisi lain, Luffy yang sedang menyelinap ke markas marin tak sengaja bertemu dengan Zoro yang terikat. Dan di sana, Luffy mengatakan jika ia sangat tertarik dengan Zoro dan meminta Zoro untuk bergabung menjadi anggota bajak lautnya. Namun Zoro menolak dan mengatakan bahwa ia mempunyai jalan sendiri untuk meraih impiannya menjadi pendekar pedang. Mendengar hal itu, Luffy semakin tertarik dan membebaskan Zoro. Lalu mengatakan, mari kita meraih impian kita bersama-sama. Setelah membebaskan Zoro, Luffy melanjutkan untuk menyelinap ke dalam markas. Sementara Zoro sendiri mencari Helmepo untuk mengambil pedangnya. Luffy yang tak sengaja terjatuh dari lorong, kini berada di sebuah ruangan peta dan bertemu dengan Nami. Di saat itu, Nami masih berpura-pura sebagai marin dan ingin menangkap Luffy. Tapi karena Luffy telah melihat Nami sebelumnya di sebuah bar, ia pun mengatakan bahwa baju marin itu bukanlah milik Nami. Dan tujuan Nami sebenarnya adalah mencuri peta Grand Line. Dengan pertemuan yang tidak sengaja, mereka berdua akhirnya bekerjasama untuk mencuri peta Grand Line. Namun di dalam perjalanannya, mereka bertemu dengan Kapten Morgan. Namun dengan penyamaran dan kelihayaan Nami dalam bersilat lidah, ia mengatakan kepada Kapten Morgan bahwa ia sedang menggiring satu tahanan ke dalam sel. Meskipun sempat curiga, tapi Kapten Morgan akhirnya percaya. Dan tanpa Morgan sadari, kunci ruangannya kini telah berpindah ke tangan Nami. Yang akhirnya, mereka bisa masuk dengan mudah dan menemukan berangkas peta Grand Line. Tapi di saat mereka sedang mencoba membuka berangkas itu, Morgan telah menyadari bahwa kuncinya telah dicuri. Yang akhirnya, Luffy menarik berangkas tersebut hingga terpental jatuh keluar dan terkepung oleh para marinir. Di sisi lain, Zoro yang sudah bebas kini terlihat sedang di ruangan Helmepo dan mengambil pedangnya dengan mudah. Namun di saat ia akan pergi, ia melewati Nami dan Luffy yang sedang bertarung. Dan tanpa pikir panjang, Zoro kemudian membantu mereka. Setelah mengalahkan para marinir, kini mereka bertiga berhadapan dengan Kapten Morgan. Meskipun sempat kesulitan di awal, disini kita akan melihat kemampuan Zoro dengan tiga pedangnya. Dan mereka akhirnya berhasil mengalahkan Kapten Morgan. Setelah itu, mereka bertiga kini bersama-sama kabur dari pulau itu dengan perahu curian Nami. Dan di saat mereka ingin pergi, Luffy kembali bertemu Kobi dan mengajaknya untuk pergi. Namun, Kobi memutuskan untuk tinggal di pulau itu dan bisa menjadi marinir. Yang artinya, itu adalah pertemuan terakhir mereka sebagai teman. Karena selanjutnya, mereka akan bertemu sebagai musuh. Di lain cerita, kita akan diperlihatkan Kapten Gap, seorang laksamana marinir yang kuat bersama asistennya bernama Wogat. Telah mendapatkan laporan jika peta Grandland di Shelton telah dicuri oleh bajak laut Topi Jerami. Di cerita yang lain, kita akan diperlihatkan Kabaji, yang merupakan salah satu anggota dari kru bajak laut Bagi. Ia sedang melapor kepada kaptennya bahwa peta Grandland kini telah dicuri oleh Zoro dan kedua temannya. Dan sosok Kapten Bagi adalah buronan dengan nilai sebesar 15 juta beri. Dan ia kini berniat akan merebut kembali peta Grandland tersebut dari tangan Luffy. Dan film pun bersambung. Di episode berikutnya, mungkin bakalan Kifanime rangkum per 3 episode. Jadi stay tune terus di Kifanime, jangan lupa like, subscribe, dan tombol loncengnya. Terima kasih telah menonton!